Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sentyono rengat sekali ini saya akan berbagi tips atau cara atau tutorial gimana caranya melihat story Facebook melihat story Facebook yang sudah lama yang sudah lama tetapi keburu hilang apa storinya gimana caranya ya sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe ya teman-teman agar saya terus bersemangat dalam membuat tutorial dan video-video update terbaru di sini saya menggunakan Facebook istir saya karena istri saya disini jualan online jadi kebetulan dia minta tolong sama saya gimana caranya membuk melihat komen di story tapi keburu hilang komennya nah disini saya galau banget amjar semua-semuanya hancur soalnya baju itu mahal banget harganya jadi story itu enggak ada lagi komennya disini saya akan mulai mulai ya langsung saja pertama-tama kalian buka dulu Facebooknya kemudian disini ada di samping tambahkan cerita disitu ada titik tiga kalian klik kemudian kali kalian pilih arsip cerita disini saya menggunakan bahasa Indonesia nah disini asyik cerita kemudian kalian lihat saja semua tanggal yang ingin saya kalian lihat story dimana mulai dari tanggal ada semuanya 28 Maret dan suh sampai seterusnya Hai karena hari ini sudah tanggal 10 Hai tanggal 11 11 Mai karena isi saya mau melihat yang di tanggal 8 Mai soalnya tanggal 8 May itu orang itu yang pesen jadi kita buka tanggal 8 Maya tuh disini ini sudah 302 pemirsa kita klik ini klik itu kemudian nah tahu nih semuanya ini yang komen ada ucimalina ada adiba musawa ada masnya masnya nih semuanya nih kalau yang enggak ada tulisannya berarti hanya melihat saja yang komen ada tiga orang nah ketahuan kan siapa yang melihat komennya nih storynya ini komenannya tahu semuanya jadi mantap banget nih tips buat saya soalnya jaman sekarang ini susah lo melihat orang yang jujur tapi kalau kita nanya di Facebook kan gini siapa yang pesan ini itu enggak ada yang jawab itu kalau orang yang enggak jujur nggak akan dijawab dia makanya kita harus jaga-jaga waspada agar tidak terjadi yang tidak dikita inginkan nah jadi kita sudah tahu kan kalau sudah seperti ini cepat-cepat kita screenshot kita kirim ke dia Oke itulah tips dari saya tutorial dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua yang berjualan online sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe like nd share dan bunyikan loncengnya guys terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye